Pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di hadapan masa pendukungnya, Anies menargetkan kemenangan 80% di Jawa Barat. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye di Stadion Mini Cikarang Utama, Bekasi, Jawa Barat. Di hadapan masa pendukungnya, Anies berulang kali menggaungkan perubahan. Anies juga berjanji akan menyediakan banyak lapangan pekerjaan dan menghentikan praktik orang dalau. Selain itu, Anies pun yakin ia dan pasangannya Mohaimin Iskandar akan meraup suara di Jawa Barat hingga 80%. Begitu banyak masyarakat yang hadir dan bukan hanya jumlahnya, tapi semangatnya. Karena kalau jumlah banyak, saya bilang tadi, maka bisa dikerahkan pakai bis. Di sini nggak ada pengarahan pakai bis. Semua datang sendiri-sendiri, dengan kendaraan sendiri, menggambarkan bahwa mereka memang antusias untuk perubahan. Kami makin optimis dengan Jawa Barat. Dan saya ingin mengingatkan kepada semua, mari kita jaga terus sampai dengan 14 Februari. Anies mengajak seluruh pihak untuk datang ke TPS 14 Februari 2024 mendatang dan mengawal jalannya pemungutan suara agar betul-betul jujur, adil, dan bebas dari kecorangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ismalia Nadifa, Ainews melaporkan.